Hai nah sore ini kemarin saya tuh nggak ada rencana mau nanam cabe berhubung semalam hujan tuh turun hujan ya langsung tak tanemin daripada besok-besok nggak ada hujan lagi ini kan susah nah berhubung semalem nih hujannya lepet sampai ini banjir nih langsung ditanemin cabe nah ini bibitnya nih nah sampai gelo lagi di telok Pak Boy ini carain mindah bibit ini ke lahan ini telon caranya ngunikin nah nah ini ahlinya ini udah ahlinya senior nyatan ini Pak Boy ini nah ini nanti ini ditimbun ini yang ini nah diambilin tanah sini ini ditimbun biar nggak nguap pupuknya kalau pupuknya nguap ngenain daun ini gosong nanti nah itu Pak Wondo itu lagi ngelubangin itu ngelubangin mulsa itu nah ini bibitnya kan bagus-bagus tan kayak bayam ya doain aja ya semoga berhasil cabenya ini buat beli fortuner kalau fortunernya nggak kebeli gara-gara cabe dijual kok tanahnya nanti pasti kebeli kalau udah dilubangin kayak Pak Wondo itu dicoblosin mulsa nya ini digajikin kayak gini biar enak yang mindah tanam tuh dilubangin gini itu kayak Mas Eko itu lihat nah nah itu dia ngelubangin itu ngecek digajikin ben kepenak jadi yang mindah tuh enak nggak ngolongin lagi tinggal mindah-mindah tok gitu nah telon ini Pak Wondo ini Pak Wondo ini nyoblosin mulsa ini kan enak kalau nyoblosinnya ini langsung ada ukurannya ini ukurannya tuh 75 ini jadi nggak usah pakai ngukur-ngukur lagi langsung ada tilae kiwesan nah ini nah sampai lihat Pak Wondo ini caranya pelan-pelan Pak Wondo pelan-pelan biar tahu orang tuh nah itu kan ada bekasnya jadi penak nah kalau njubol kayak gitu itu dibersihin itu itu ada dewek yang tukang punggutnya ini tukang punggut plastiknya itu Mas Uda itu nah itu Mas Uda namanya itu nah ini dulu sampe penasaran tokar wiki-iki bekas kaleng per eh kok kaleng permen kaleng kopi yuk kaleng kopi ngopi ngopi akwe golek neng cemuk cemuk boleh bahasamu apa enggak roh aku neng cemuk Akei toko eneng toko eh kok toko bangunan untuk buat undowi oh yoh toko Prabot hehehe nah ini ini nanti ini di kekir ini pakai kekir graji itu nah graji kayu ini ukurannya gini nah sampai bisa lihat toh biar enak sampai kalau pingin buat nah ini tukang pulung saya ini ini udah lama di Jakarta ini mulung kayak gini-gini lho berhubung disini tuh dapet job mulung coblosan bekas plastik ini ya langsung ke sini dia ini kontrak ini dia kontrak seumur hidup dia ini nah kalau udah dicobosin gini ini diambilin kayak gini nih nih diambilin kayak gini ngondot sedot woi nih tuh malah mabur kabe hadain jadi usahain tuh kalau tanam cabai tuh lahnya yang yang bersih jadi orang tuh lihat seneng jagalah kebersihan sebelum kamu dibersihkan nah ini kalau ngelubangin tuh usahain sit-sat jadi jangan ini emang ya dibuat sit-sat sini jadi nggak dibuat satu baris ini cabainya dibuat dua baris tapi kan nyoblosinya sit-sat ini kemarin bepan lewek panjang lebar bedengannya tuh 80 ini jadi bedengannya 80 mulsanya tuh yang 60 kalau dibuka tuh satu meter dua puluh nah yang kayak gini ya nanti kalau udah di ini ini kan ditimbun biar nggak nguap pupuknya kena daun tuh wajib pupuk tuh kalau nguap kena daun tuh geseng godong ini nah kalau lahan semangka yang saya ini ini asli ini masih perawan ini masih baru pertama tanam ini baru buat belum janda ini ntar ada satunya yang janda yang di sana sisa-sisa bekas tanaman eh kok lahan panenan dan kemarin puasa nah kalau udah pindah bedengan tuh kayak yang dipindah Pak Boy tadi itu langsung di ini diusahain lah dikocor langsung ini biar besok eh kok besok nanti malam tuh langsung foto sintesis langsungan dia tuh habis dikocor kayak gini langsung ditimbun kayak tadi nah yang saya lihatin yang tadi yo sorry woy kameranya rodok peteng modal-modal cumpen ini daripada nggak ada kerjaan yang ngeceh kaya kan enak Hai nah ini yang udah ditimbun semua ini nah ini jadinya ini sudah ditimbun ini ya untung ajalah semalam nih hujan ya dapet air lah ini nanti buat penyemprotan pertama kan susah disini air tuh lengket airnya diparet tuh telahnya lahan sepet di sini nih Nah itu yang ambil bibit dari rumah tadi ini weh maaf kemarin-kemarin belum saya sempat ngereview masalah bibit yang di rumah nggak sempat waktunya ya ya ya